Hai pilih mana antara volt besar atau ampere yang besar kalau menurut saya ini adalah suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab tapi tidak ada salahnya Mari kita sama-sama belajar atau kita diskusikan untuk sebelumnya selamat datang yang baru menemukan channel ini dan jumpa lagi yang sudah subscribe atau yang sudah sering mampir ke channel ini dalam kita membuat sebuah power amplifier sebenarnya untuk ampere dan juga volt itu merupakan dua hal yang saling mendukung ya untuk sulit untuk memilih salah satunya tapi mungkin kita dihadapkan pada dua pilihan trafo ampere besar tapi dengan volt yang kecil dan trafo ampere kecil dengan volt yang tinggi trafo 10 ampere dengan volt yang hanya 32 VAC dan satunya lagi trafo 5 ampere dengan 64 VAC dan pastinya ini akan menjadi pilihan yang sulit Mari kita untuk mencoba belajar menghitung daya dari kedua trafo ini dengan 32 VAC nya jika dijadikan DC maka ini akan sekitar 45 VAC dan ini yang 64 VAC jika dijadikan DC maka akan sekitar 90 VAC VAC jadinya 90 VAC dan kita kalikan saja untuk 10 ampere 10 ampere dikalikan dengan 45 sama dengan 450 VAC dan ini juga yang 5 ampere kita kalikan 90 VAC jadinya juga sama 450 VAC jadinya ada kerugiannya belum dihitung kerugian kalau mau dihitung efesiensi mungkin dari 450 ini bisa turun untuk nilai efesiensinya kalau kita misalkan mengalihkan dengan 60% kalau efesiensi hanya 60% maka bisa dipastikan untuk 450 ini adalah sekitar 270 dan pastinya untuk kedua trafo ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tapi kalau untuk saya pribadi saya akan memilih yang 10 ampere dengan 45 karena ada beberapa keuntungan dari yang 10 ampere ini dan untuk menghasilkan daya 270 Watt ini maka kita mungkin butuh TR final kalau kita misal mau menggunakan yang 10 ampere dengan sangken bisa untuk perpasangnya sama dengan 200 Watt atau Toshiba 5200 itu sekitar 150 Watt dan mungkin kalau yang 5 ampere dengan 90 voltnya kita juga butuh sangken yang mampu disuplai dengan 90 Watt dan kalau kita menggunakan yang 10 ampere ini kita bisa saja menggunakan sangken yang harga murah saja yang mampu disuplai 45 Watt itu untuk kelebihan yang pertama ya dan sekarang coba kita untuk mencapai Watt 270 Watt ini kalau kita menggunakan sangken ini kalau kita misalkan memasang hanya satu pasang mungkin Wattnya masih belum bisa tercapai ya karena untuk mencapai 270 Watt sedangkan sepasang sangkennya hanya bisa 200 Watt maka kita bisa memasangkan atau menambah satu pasang lagi menjadi dua set atau dua pasang dan kalau yang 5 ampere ini misalkan kita menggunakan Toshiba 150 Watt maka kita pun juga butuh dua pasang ya kita akan butuh dua pasang Toshiba untuk menghasilkan kurang lebih 270 Watt dan kalau menggunakan menggunakan transistor sangken juga butuh dua pasang karena perpasangnya tidak sampai 270 Watt tapi nantinya jika power ini digunakan sudah bisa dipastikan untuk yang 5 ampere ini ngedropnya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang 10 ampere apalagi kalau kita memang suka dengan power power BTL atau suka bermain dengan power BTL maka untuk ampere yang lebih besar pastinya akan lebih baik karena untuk power BTL sendiri tidak begitu butuh volt yang terlalu besar tapi pada akhirnya kembali ke selera kita masing-masing ya kalau kita mungkin ingin membuat yang lebih simple dengan trafo 5 ampere 90 VDC dan kita mungkin mau mencari TR final yang hanya bisa satu pasang tapi bisa mengejar Wattnya atau Wattnya bisa sampai terpenuhi mungkin ini mungkin ini akan menjadi pilihan yang baik tapi kalau kita memang ingin TR final yang harganya lebih murah walaupun mungkin kita butuh beberapa pasang maka 10 ampere ini akan lebih baik atau ampere yang lebih besar ini akan lebih baik karena untuk ampere yang lebih besar pastinya akan mampu mensupply untuk beberapa transitor final walaupun dari hitung-hitungan Watt PSU sama ya 270 tapi sudah pasti atau bisa dipastikan saat kita mengaplikasikannya atau mengubahannya secara maksimal sudah pasti untuk yang 5 ampere nge-dropnya akan lebih banyak karena volt tinggi tapi amperenya kecil dan sedangkan ini karena volt rendah ampere besar sudah dipastikan untuk nge-dropnya tidak terlalu banyak kalau mungkin ada yang berbeda pendapat silahkan saja boleh-boleh saja dan silahkan kalau mungkin ada yang punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar intinya kita sama-sama belajar untuk kemajuan bersama terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah mampir ke channel ini